Peringatan, konten ini mengandung unsur 18++ Jika terjadi sesuatu setelah menonton konten ini, saya tidak bertanggung jawab Halo semuanya, selamat datang. Apa kabar? Ada Dewa di sini guys Oke, di list kali ini kita akan membahas mengenai game PS2 Kalau membahas tentang konsol PS2 dan game-gamenya itu memang tidak ada habisnya Karena konsol PS2 adalah konsol yang paling laris untuk PlayStation Dan gamenya beranak-anak dan memorable banget Dan untuk video kali ini, kita akan membahas 5 game PS2 yang vulgar Yang membuat otak basung kalian traveling sampai keluar dari kepala kalian List apa aja itu? Kita langsung ke list yang pertama Oke, di list kali ini ada game yang sudah tidak asing lagi bagi para gamers sejaman old Yap, yaitu game Seven Sins Bicara soal Seven Sins yang artinya adalah 7 dosa dan game ini tidak untuk dimainkan oleh anak-anak di bawah umur Kecuali kalian sudah berumur 18 tahun ke atas ya Itu pun kalian jangan memainkan game ini di sepulang tempat Di tempat umum, di ruang tamu apalagi Karena kalian tahu lah kenapa game ini tidak boleh dimainkan di tempat umum Harus pakai headset juga teman-teman Dan permainan Seven Sins merupakan game simulasi seperti kehidupan nyata Dimana di dalam game ini, kalian sebagai otak utamanya Yang merupakan seorang playboy yang akan mencoba untuk merayu wanita-wanita yang ada di dalam game ini Kalian bisa mendekati wanita yang ada di toko, di hotel, di tempat-tempat lain, di tempat-tempat pembelanjaan mungkin bisa teman-teman Dan setelah kalian berhasil mendapatkan hati wanita tersebut Dan barulah disini adegan Bisa kalian lakukan teman-teman gitu Tapi untuk melakukan hal itu tidaklah mudah Jika kalian salah merayu atau salah memilih jawaban untuk merayu wanita Kalian bisa ditampar dan ditendang bahkan diusir dari tempat tersebut teman-teman Walaupun adegan Dalam game ini tidak diperlihatkan secara detail Tetapi apa yang disajikan dalam game ini cukup membuat otak mesum kalian itu Traveling kemana-mana Apalagi dengan suara desahan itu sih Oke, di list yang selanjutnya Ada game yang seharusnya sudah tidak asing lagi Di telinga mantan anak-anak rental PS zaman dulu sih Ya, game itu adalah berjudul Playboy The Mansion Ya, itu sudah tidak asing lagi Nih, dari namanya aja nih Playboy The Mansion Di game yang berjenis simulasi bisnis ini Ini kita akan berperan sebagai tokoh utama yang bernama Hulk Avner Yang merupakan pendiri Playboy Enterprise Tujuan dari game ini adalah membuat kekasihan bisnis Playboy dari nol Mau dari penerbitan majalah Men-sponsori artis-artis Sampai dengan membuat situs di website Ya, untuk memperkenalkan bisnis kalian Yaitu bisnis majalah Playboy ini Untuk game Playboy itu memiliki kontrol Teman-teman yang sederhana Kita akan berinteraksi dengan wanita-wanita Yang sudah kita undang ke mansion kita Tentunya ya, kita undang mereka nih Buat mansion kita Namun dibalik kesederhanaan Kontrol itu Terdapat sesuatu yang menawan Selain membangun bisnis Di dalam game ini ya Di game Playboy ini Kita bisa mengajak lawan bicara kita Untuk Ya, itulah Walaupun adaganya diberikan tidak terlalu furgar sih Tapi Dari segi gaya-gayanya kan Tau lah, dia lagi ngapain gitu kan Ya kan Tapi, terpajar Kalau kalian pengen main game ini Harus jadinya seumur 18 tahun Ya, 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 ya Oke, next list itu ada Game yang paling berbahaya Di antara semua list kali ini Game yang berjudul The Guy Game Game dengan genre trivia Atau quiz-quisan ini Akan membuat kalian Kedalam dunia virtual Yang berkolaborasi dengan dunia nyata The Guy Game adalah game paling vulgar Di antara semua list kali ini teman-teman Dimana game ini Kita akan memilih seorang perempuan Untuk kita ajak Bermain Ya, bermain Ya, bermain tebak-tebakan nih Cara bermainnya sederhana Kita akan mengikuti quiz Jika kita salah dalam menjawab Maka perempuan Yang kita ajak tadi akan menunjukkan Apa yang ada di balik pakaian Atasnya dia Namun jika Kita benar dan menang Maka kita akan mendapatkan Cuplikan video Berisi perempuan yang Tengah melepaskan pakaiannya Satu persatu Dan lebih parahnya lagi Gambar dalam game ini Itu bukan animasi teman-teman ya Bukan 3G Atau bukan CGI Melainkan sebuah gambar Atau video yang real Yang menampilkan Perempuan itu sih Nyata seperti Film Bake Bob gitu loh teman-teman Ya, gitulah pokoknya Jangan dimainin ya Kalau kalian dibawah Umur 18 ya Tolong Oke teman-teman Kita langsung ke next aja Gak usah lama-lama Tadi di list yang Tadi Dan Certanya kalian tidak Akan menyangka ya Pernah berpikir bahwa Bermain bersepeda Itu bisa membuat Kalian tuh merasa Begitu vulgar teman-teman Yaitu game BMX XX XX X-nya aja 3 ya Garis besar Bahkan dengan namanya saja Kalian dapat Menebak apa yang Akan terjadi dalam permainan ini Game ini memiliki sistem Untuk memungkinkan Kalian Para player nih Untuk menciptakan Karakter wanita Yang sepenuhnya Topes Atau kalian Biasanya kan Kalau bikin karakter tuh Kalian bisa bikin karakter ya Dan disini itu kalian Bisa bikin wanitanya tuh Gak ada Pakaian Atasannya tuh gak ada Adalah setelan yang gak ada Bahkan di game ini Kalian akan disuguhi Berbagai video klip Live Action Pakaian wanita Dan penari Yang Telanyang dada Teman-teman Dan pakaian seksi tentunya Bukan sembarang wanita ya Melainkan ini wanitanya Itu bener-bener dari video sungguhan Atau dari orang-orang beneran Teman-teman Bukan Kartun atau CGA Tapi bener-bener video Yang direkam setelah nyata Dan akibatnya Game BMX XXX ini awalnya ditolak Di beberapa negara Bahkan di beberapa platform Seperti Gamecube dan Xbox Mendapatkan sensor yang cukup parah nih Karena terlalu vulgar Memperlihatkan Kita langsung aja ke list yang terakhir Di video ini ya teman-teman ya Dan list terakhir itu ada game Yang judulnya cukup panjang banget Yaitu game Lysur Sweet Larry Magna Gumlaut Teman-teman Dan sebenarnya game ini tuh Ada banyak seriusnya ya Cuma di video kali ini Kita akan ngebahas game Yang berjudul Lysur Sweet Larry Magna Gumlaut Ya ada banyak game-game Larry lainnya sebenarnya Di PS1, PS2 juga ada Dan game ini tuh Diliris di tahun 2004 Dan di game ini Kita akan memainkan tokoh Bernama Larry Lovakme Dimana kita berada Di sebuah area perkampusan Teman-teman ya Kita punya asrama Ada kampus juga Ada di Barry Teman-teman Dan kita akan melakukan Banyak quest Dan hal-hal yang cukup vulgar Di dalam game ini Dari ngerayu wanita Ngejahilin dengan cara Mesung Intipin wanita Ganti baju Dan masih banyak lagi Teman-teman ya Dan game ini Itu seperti simulasi Bagaimana usaha kita Untuk Mendekati wanita Agar menjadi populer Dan tujuan utama game ini Itu adalah Kita pengen nih Jadi populer Pengen jadi playboy Pengen digandrungi Dikejar Sama wanita-wanita Di dalam game Gitu Tujuannya sebenarnya Dan di game ini Itu isinya hanya 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 apa ya Hanya membuat otak musum kalian Itu bisa traveling Kemana-mana guys Sampai Sampai gak bisa dibalikin Itu ke dalam kepala Hati-hati ya Kalau main game ini Teman-teman ya Waspada Oke teman-teman Itu semua Ada 5 game Yang cukup vulgar Yang gak boleh dimainkan Oleh anak yang berumur Di bawah 18 tahun Itu pun Kalau kalian udah berumur Di atas 18 tahun Ingat mainnya jangan Di tempat yang Umum Ya Harus main di kamar Sendirian Bawa tisu Dan juga Pake headset Teman-teman ya Kok ngajarin sih Ya semoga ya Video ini gak Di takedown Atau kena Copyright Atau dolar kuning Atau Peringatan Dari youtube ya Karena saya ngebahas Game yang cukup Terlalu vulgar sih Apalagi game-game Yang berbau Erotis kayak gini sih Teman-teman Saya agak sedikit Was-was Gitu Oke teman-teman Terima kasih banyak semuanya Kalau kalian suka Dengan konten ini Bisa kalian like Kalau kalian suka dengan channelnya Bisa subscribe Oke sampai jumpa lagi Di Nelid Streaming And Saya Dewa Dan pamit ulur Thank you guys And bye-bye See you Weehoo Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax